Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, sama Lin E, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya Hari ini aku bakalan ngebawa kalian lagi ke minimarket nih guys Jadi ini udah malem, aku mau pergi ke minimarket yang kemarin kita pergi Untuk beli sesuatu, karena aku mau membuat pizza ceritanya So, yuk, nanti Jadi, aku kan mau bikin pizza ya Nah, aku masih butuh beberapa bahan gitu guys Nah, aku mau pergi ke minimarket, this is for the first time again Malem-malem, kita pergi, let's go Aku akan menunjukin kalian juga tempat yang biasanya aku beli Beli perdagingan, eh, kayak pasterma gitu Sama pastur, let's go Nah, pertama-tama kita mau beli Pas terma dulu nih guys, kita mau beli Per... Per... kalau malam-malam itu lebih rame karena mereka pada buka semua tuh, banyak banget nah ini jalanannya serame ini, disini ada toko sendal yang lumayan bagus terus ini juga ada tempat untuk coffee, ini macem-macem jadi sebenarnya kalau tinggal disini enak guys karena kita bisa nemuin macem-macem nemuin makanan, nemuin tempat untuk warung-warung gitu ya beneran jual emas juga ada disini ada toko kue juga, ada toko jus, banyak banget deh disini toko sayurnya juga lumayan murah dibandingkan di daerah lain ya nah ini tempat untuk beli pasterma nya disini ini untuk tempat beli susu-susu juga guys, ini enak banget kastatnya juga enak banget, mantap yuk let's go oke ini kita udah sampe di depan ya, let's go kita masuk nah barusan ini kita udah beli nih guys, beli smoked beef jadinya gak jadi pasterma, sama beli apa puding karamel nah ini aku lagi on the way ke BIM kalau jalan yang ke BIM ini emang rada seperti ini kita mau ke BIM, mau beli nasi eh beras maksudnya mau beli keju beli kamera sama beli aluminium foil oke kita sudah sampe lagi di BIM eh, tapi ini kok kaya ditutup jalannya sebentar, kita muter ya kita muter kita masuk dari sebelah sana let's go guys, aku tuh gak sabar kalo ke BIM karena ini adalah salah satu option yang paling safe buat aku untuk belanja let's go oke guys, ini aku mau beli ini shredded berapa ini mozzarella cheese pizzeria oke ini shredded mozzarella 1k 350 mana gak ada harganya oke kita pilih ini deh nah guys ini aku bikin pizza nih tadi nih diinin mana mana sih eh eh apa kamu yang gak mau move susnya itu tuh liat jelek jadinya gak bagus susnya ini movenya disuruh ya kan udah di bawah kaya bola nih bola satu bola dua nah terus ini aku bikin ini guys nasi uduk buat besok karena aku mau pergi sama Lita aku sekarang mau siap-siap buat bikin saun guys lihat aku bikin ini tuh tadi itunya apinya rada kegedehan sedikit cuman ini tadi udah di udah dicoba enak kok lumayan lah ya mirip-mirip lah kayak pizza hat enak-enak enak yummy sama sekarang Mada mau nyoba ini gede banget mohon maaf ya ini emang bentuknya rada abstrak kayak UFO gitu tapi gak apa-apa yang penting rasanya alesan alesan coba Bismillahirrahmanirrahim ha bener 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 alhamdulillah serius rotinya juga lembut ya gak keras ya bener bener gak sih ini dia makan apa jongkok lagi enak bener serius alhamdulillah nah nih guys ini aku baru selesai bikin bihun sama bikin ini oseng-oseng buncis lagi nih pakai tempe buat lauk nasi uduknya udah mau beristirahat ini udah malem soalnya let's go istirahat guys ini guys ini adalah buah dari kegidihanku semalam ya kita bikin nasi uduk pakai tumis buncis tempe pakai biuh eh soun pakai telur telur apa sini telur dadar tipis-tipis gitu terus nih pakai orek tempe boleh mantep ntar pakai sambal terasi ini aku bawa 2 wd kita boleh nongkrong di mal tapi makannya nasi uduk guys ntar aku rencana mau bikin rujak abis ini ha let's go nah guys makanan kedua aku bikin rujak buahnya pakai apel sayurnya pakai timun dah ini aja hehehe apel sama timun terus ini sambal kacangnya ini cuman ya antara mendekati dan tidak mendekati ya tapi ya lumayan lah bisa gak dimakan guys let's go alhamdulillah guys kita udah sampe di mall of Egypt nih ini aku tadi di dropnya di depan taman ini kalian lihat ya nah tadi aku di drop disini aku belum pernah nih belum pernah ke area ini karena kalau misalnya kesini aku selalu yang di dalam gak pernah ke yang outdoor nanti mungkin kita akan duduk-duduk manis disini ya guys bersama Lita untuk mencicipi makanan yang aku buat asik disini lagi panas banget mulai panas guys jadi kayaknya ntar kita lihat dulu deh mau stay di dalam atau stay di luar kita nyari tempat nongkrong yang kayak cuman minum-minum gitu doang jadi ntar kita bisa maem gitu atau mungkin kita makannya di di food court let's go kita mulai masuk ke dalam mall yeay ketemu Lita ini guys jadi aku kenal Lita nih gara-gara youtube terimakasih youtube lah apa gaga gara-gara gara-gara Nenika sesama sesama jenis sesama jenis asap rolazim dengan dong kita mau ngobrol-ngobrol nih guys sambil makan rujak ala-ala kadarnya ya lihat nih udah apelnya kuning rujaknya juga ya begini ayo LIT let's go LIT kita ngobrol ini gua kebanyakan kacang gak? iya bener kurang sedap deh ini udah ga papan bener gua mute aku lagi ngobrol kamu bisa di edit eh kurang enak ya? iya kok enak makannya sih LIT enak-enak 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 apalagi gratis kan aduh ya Allah daripada gak ada ya LIT tapi ini dia tuh suaranya ada apa? gua kunjung ada tapi sedikit sedikit mau si teriak gua ini kan terlalu bahagia deh ketemu sama orang Indo disini alhamdulillah gua terlalu bersemangat bersemangat banget gua udah semalem gua udah pokoknya gua udah nge-prepare gua harus harus bawa ini bawa itu semalem gua biasanya kalo perjalan kayak ke mall atau ke mall ini gua malem-malem setrik ke baju beneran serius gua bawa apalagi minta yang paspor segala itu gua masuk-masukin dekat jadi biar besok tinggal berangkat kemudian sampe kan suami aku tuh kan mau ke sini terus mau ke yang masara biaya aku malah mau menyimpan energi seperti hari ini emang kapan sih ininya baliknya kapan sih masih minggu depan minggu depan kan minggu depan kan minggu depan minggu depan enggak lagi ya mingguan lah tapi lo pas pas di Saudi lo bikin berusak lah kayaknya gue pernah di ucap cuman garam sama garam sama cabai doang enggak kalo gak buat cabai 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 beneran cabai beneran emang disini gak ada cabai ada kan susah coy tapi disini kayak pedes kalo disana banyak pedes kayak misal cabai dari India karena disana kan banyak orang-orang asli ya jadi kayak cabai-cabai yang kayak begitu tuh banyak dan pedes-pedes kayak serai aja dia gak dari Indonesia tapi kayak misal dari Thailand pulih Thailand kayak gitu sebenernya di Saudi kayak susah-susah amat nyari nyari-nyari lebih gampang ya hmm cuman kalo mau tempe yang gitu-gitu ya tetep harus ke langkah lo yang jauh itu ke toko Indonesia lagi seru banget mainnya kemau tapi makannya rujak antara berhemah antara kangen sama hemat nah gapapa dua hal itu adalah hal yang positif ya Thauss nah ini part kedua guys kita mau makan nasi uduk weee alhamdulillah alhamdulillah tadi gua mau burungin kerupuk Lid tapi kata gua aduh lupa lagi ada sambel ada sambel itu sambel apa? nih di suami gua gua gak buka sambel ini ya terus makan terus kata suami gua bau apa ini bau apa ini gua pernah bikin sampel teras ini cuma sedikit tuang terus kata dia kamu masak apa? katanya kok bau kata dia gimana Lid? udah setahun gak pernah makan tempe akhirnya makan tempe alhamdulillah berbalamin nama Yasin baik banget nih tempe orek tempe orek ini dari Indonesia langsung dikirim dari Indonesia guys ini yang lainnya aku bikin disini kemarin gua bikin mau beli tempe ini memang bingung kalo bisa dimasak siapa yang makan akhirnya gak beli alhamdulillah rejeki makan tempe alhamdulillah berbalamin ini mewah banget sumpah ini mewah buat kita ini mewah banget mewah banget lebih dari dagingnya Liz mewah banget alhamdulillah ayo makan dong ini ayo nih sambelnya sambelnya sambel ini aja ya guys ya yaudah ayo makan gak apa-apa dia dimakan stop gua bikin buat dimakan gua makan duluan gak apa-apa dong cobain ya bismillahirrahmanirrahim semoga lu suka makan aja ini mau dipakai dari duduk ya enak banget enak banget ini ambilnya siapa kakak itu itu di rumah ini enak tau siapa yang manis bedes gitu budhe deh kayaknya selama ini gua kelaparan loh selama ini udah kelaparan ya Allah dia udah nunggu kayak anjir nasi buduh gue mana asian adek gak? enggak enak cuman ini enak enak alhamdulillah deh bisa kemakan lah setengahnya ya Liz enggak tapi ini bener-enak loh bener bener ya lo gak sia-sia gua semalem bikin serius ini enak tapi orang rumah juga makan enak 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 gue sampe nyasin tapi mertua gue nyokap mertua gue nyobain kayak nyobain-nyobain tapi gak bisa makan banyak gak bisa makan minyak nasi gak bisa makan banyak sebuah gitu karena mungkin gak pas sekali diridahnya kurang pas cuma dia suka-suka aja sih sebenernya makan apa aja ya? gua sama ini memasak apa-apa di rumah karena takut gak nilakan gas sayang tau-tau lebih baik yaudah gua cari aman pokoknya gua cari aman supaya ini enak banget alhamdulillah jadi rezeknya hari ini alhamdulillah ini lu harus makan banyak ya enak gua sengaja pokoknya itu harus lo bawa jangan gitu dong gua jadi enak iya tau tau iya niru gua jadi enak lu kan dikit lagi akan meninggalkan negara ini kan sedih kan jadi ya gue ya gue sedih serius gue sedih lagi kan gua kan jadi kan ya setidaknya lu ada memori disini ini Alip yang bahagia-bahagia gitu apalagi bersama gue alhamdulillah kok gua bahagia terus disini alhamdulillah tapi ini part yang paling bahagia alhamdulillah 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 kok gua udah foto ada rice cooker punya rice cooker di rumah ada gua bawa dari indok oh bawa dari indok kok disini ada rice cooker gua bawa gua makannya di ati gua udah habis tinggi gak apa-apa lah gua bawa bisa gak sih tempatnya tuh deketan aja gitu rumah kita iya ya gangguh numpang makan lu siap hari hahaha gua kalo ada lu kayaknya gua masak terus David gua semangat gara-gara ada lu gua jadi masak terus tau tapi pas gak ada lu tuh gua mager karena makannya sendiri ya makannya berdua iya ya tapi gua juga sama tau kayak makan masak-masakan indok karena makan gue doang jadinya tuh kayak kurang semangat gitu nah kalo ada temennya kan sama suka ya jadinya semangat gua takutnya tadi tuh lu gak suka takut banget gua suka gua segala macem makannya indonesia tuh suka kecuali yang berbau-bau menengat apa tuh kayak apa? duren oh lu kurang suka ya? gua suka sama sekali duren, pete yang kayak gitu yang kayak gitu gua gak suka gua lebih baik makan pare supaya hmm kedusnya ini nikmatnya jadi kayak berasa makan happy ngerti gak sih? gua rasa ini gua makan alhamdulillah happy gue gua happy gua happy banget alhamdulillah ya happy apalagi gua happy yang dikasih makan gua gak makan sama gua udah makan gua kuasin yang gitu dong gua gua kasih makan gua jadi sedih ga sedih dong kita mukbang nih guys wiii part 2 eh gak lah ini part 3 part 3 iya kan rujak bener rujak, nasi uduk, terus sekarang burger Masya Allah gokil, gokil hari ini makan terus makan terus bersama Lita sebenernya hari ini hari ini kita mau happy-happy ya Lita semuanya hari ini harus tenang bener karena kita sedang berdayet ha ha diet mayo ceritanya jadi biar kali ini cheating day cheating day ya kita harus punya banyak energi bener untuk kita bisa berdayet besok iya karena kalo di edipnya harus punya banyak energi bener biar semangat terus ya kan ini mukbang kita part ke 4 guys tuh ada KFC kentang-kentang lagi bersama ayam-ayam jangan jangan ada sisa hahaha ada cold slow nya juga tuh mantep banget nih ada Pepsi nya tuh tuh mantep banget deh emang nih Lid gimana nih Lid? diet kita Lid? besok mulai besok mulai besok oke siap guys hahaha